Di sini ada pertanyaan, tentukanlah pada tahun berapa hasil panen mengalami kenaikan, untuk menyelesaikannya kita akan menghitung besar kenaikan pada masing-masing tahun, kita mulai dari opsi yang pertama yaitu opsi A, tahun 2005 sampai 2006. Kita lihat di sini, tahun 2005 hasil panennya adalah sebanyak 375 ton, sedangkan untuk tahun 2006 hasil panennya adalah sebanyak 350 ton, maka pada tahun tersebut mengalami penurunan yaitu besarnya sebanyak 375 dikurangi 350, yaitu sebanyak 25 ton. Untuk tahun yang kedua, opsi B yaitu 2007 sampai 2008, kita lihat, untuk tahun 2007 di sini besarnya hasil panen adalah 425 ton, sedangkan untuk tahun 2008 besarnya adalah 350 ton. Maka, pada tahun 2007 sampai 2008 juga mengalami penurunan, besarnya penurunan adalah 425 dikurangi 350, yaitu sebanyak 75 ton. Selanjutnya, untuk tahun 2008 sampai 2009, kita lihat, dari tahun 2008 di sini hasil panennya adalah 350 ton, sedangkan pada tahun 2009 besarnya adalah 450 ton. Maka, pada tahun 2008 sampai 2009, maka pada tahun 2008 sampai 2009 mengalami kenaikan dengan besar kenaikannya adalah 450 dikurangi 350 sama dengan 100 ton. Untuk opsi D, selanjutnya, untuk opsi D, yaitu tahun 2009 sampai tahun 2010, kita lihat, pada tahun 2009 besarnya hasil panen adalah 450 ton, dan pada tahun 2010 hasil panennya di sini adalah 400 ton. Maka, mengalami penurunan, yaitu dengan besar penurunan, yaitu dengan besar penurunannya 450 dikurangi 400 sama dengan 50 ton. Maka, yang mengalami kenaikan adalah pada tahun 2008 sampai 2009, jadi jawabannya adalah C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.